ya Pak makasih ya Allah ada uang kaget bu jadi Masya Allah ini belum semua ya Pemirsa karena ada beberapa yang di mobil-pikup lain karena tadi Bapak beli buat material juga ya buat ngepulur rumahnya karena rumahnya Bapak nggak ada lantainya ya Pak ya jadi mau dirapihin gimana Pak hasil belajaan Bapak yang paling Bapak seneng mana Pak barangnya kulkas sama kulkas sama Ruko kenapa kulkas kenapa Ruko karena buat nantinya jualan istri saja jualan istri ya berarti nanti ininya buat sang istri jualan ya kulkas buat istri jualan di rumah terus nanti yang Ruko juga Bapak seneng karena Bapak bisa mulai usaha baru nggak ngelapak lagi pinggir-pinggir ya Pak ya punya tempat sendiri resmi udah bayar selama satu tahun ya nanti niatnya mau jualan ini nih Bapak Pemirsa bawang terus juga ada cabe ada tomat ada bawang putih lengkap ya Pak ya ada bonteng segala macam sayur-sayuran lengkap Pemirsa Pak semoga usaha Bapak nanti kedepannya lancar perekonomian Bapak juga bisa membaik Bapak bisa sejahtera anak-anak Bapak juga sekolahnya lancar terus ya amin ya yuk kita ke rumah ya Pak kita ketemu istri Bapak masih jauh nggak Pak belok sini Pak kasih tau ya Pak Pak jalan ya Pak ya Pak jalan ya Pak ya Pak jalan ya Pak ya Kiri Allah stop stop Pak kenapa kiri di sini Oh ayo tuh Pak ayo Pak 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 ada apa uang kaget Uang kaget Uang kaget Uang kaget Uang kaget Makasih ya Pak Makasih Uang kaget Sarah juga mau kasih tau tadi bapaknya dapat uang kaget senilai 15 juta dan uangnya udah di habisin udah dibeliin barang-barang yang berguna untuk keluarga, yang pasti juga untuk usaha ya, ini anak ibu juga belum tahu kan, nah makanya kita mau ke rumah, kita mau kasih lihat barang-barang yang dibeli ya, yuk pak kita kasih tahu ke anak-anak bapak ya dimana bu, namanya bu Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Assalamualaikum makasih, tidak ada bantuan ada rejeki tadi ada rejeki mana adek, adek ada di situ di situ aja dek eh bu, aku boleh naik gak bu iya boleh, pake aja pake aja gak apa-apa nih bu Assalamualaikum ini rame banget pada disini semua disini sayang, ini ada rejeki iya Allah, nyaruh ini bapak sama ibu soraya mau tanya dong, ini setiap bapak sama ibu kerja, ini anak-anak disini iya disini, tinggal sama ketuk ini bener-bener ngukul dari tadi iya kalau lapar atau gimana, gimana bu udah disedia nasi aja makannya sama nasi aja iya sama apa aja ini rame-rame banget sini sayang, sini dede sini dede kenapa sini sini bentar dia sama ibu aku mau kenalan dong itu kamu kenalan sama ibu itu yang pojok ada anak kewe juga lagi nangis gak tau kenapa nangis yang mau ditanya dulu kalau kamu sini namanya siapa sayang? namanya siapa? itu tanya ke ibu hmm? coba? Assalamualaikum bang sini deh bang ini dateng-dateng tadi cuma ada anak-anak doang halo semuanya sehat ya tapi kalau abang Ali masuk ini robo gak? gak seriusan nih ya bisa bang oh sekejurut bang ini kita gak bisa berdiri full ya yang kembar mana yang kembar? ini ya yang cewek sama cowo sih sini-sini oke bapak kenapa dibuat kayak gini pak? kan gue kesbanjir kemarin pak iya banjirnya gede jadi secara langsung ini tempat mungsinya juga bang biar aman oke tadi kalau kita masuk juga belum di apa belum iya belum pake jubil nah makanya tadi bapak ada beli sesuatu di material bang ada material ya ini juga belum di playster betul belum di cat juga ini unfinished banget belum selesai baik ibu tadi aku udah ketemu sama bapak aku belum ketemu sama ibu hari ini mudah-mudahan ini apa yang tadi kita lakukan bisa sedikit membantu keluarga ini dan bisa sedikit menjadi sebuah harapan baru sehingga akhirnya bisa menyampaikan atau mengantar anak-anak sampai ke cita-citanya ya amin ya barang-barangnya di depannya? ada udah lah pabak yuk kita lihat yuk yang diurusin ada tujuh ya baik kita mulai dengan apa aja yang dibeli dengan 15 juta rupiah suara yang apa aja yang dilakuin yang aku gak liat ada disini oke yang pertama yang mungkin barangnya gak keliatan disini bang ini ada sebuah kwitansi tadi bapak sempet di tengah-tengah waktu kita ke sekolahnya salah satu anaknya buat melunasin bayarannya karena dari awal belum pernah bayar semua sekali bang ini udah lunas bang yang mana pak anaknya pak? udah beres ya abangku sekolahnya tinggal semangat ya tadi gak masuk sekolah karena lagi enak badan ya oh yaudah baik selanjutnya ada lagi nih terus ada lagi ini bang jadi bapaknya kan tadi kan kita lihat dia punya kayak lapak orang gitu loh bang gengelar gengelar ya nomaden gitu ya pindah-pindah nah sekarang alhamdulillah bapak udah sewa ruka bang abang udah dibayar satu tahun ke depan satu tahun oke tambah semangat ya nah ini ada satu hal yang aku juga respect banget luar biasa banget kenapa? apa bang? kayaknya diabisin buat jualan ke depan beneran ya disini ada bawang merah, bawang putih, ada tomat, ada jagung artinya selesai acara ini langsung dagang mulai besok liru kepal langsung dagang nah baik langsung aja kita lihat nih berhasil juga beli lemari es baru wow 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 baik ini bener banget bener banget yang dibeli ya kulkas kenapa? nanti buat usaha tapi kulkasnya saya saranin kalau bisa jangan taruh di rumah dulu taruh di tempat usaha yes karena dirumahnya banjir mudah-mudahan nanti masalah banjir bisa disikapi dengan cepat sehingga akhirnya bisa tinggalnya jadi layak ya udah semuanya ada lagi bang ada yang menggelet kita lihat bapak ini bapak beliin istrinya bang gelap bapak boleh sini dekat-dekat seneng boleh keser sini sayang bang ini ada informasi katanya bapak baru pertama kali ini beliin istrinya emas bapak mau pakein langsung gak? amin dong baik 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 ada uang sisa uangnya habis habis baik 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 15 juta rupiahnya dibelanjakan dan semua pertanggung jawabannya oke iya bang ya artinya besok akan lebih jelas lagi mau usaha apa artinya besok harapan lebih jelas lagi ya lebih semangat lagi gak bingung mau ngapain ya kadang-kadang mungkin takut ngadepin matahari terbit kenapa karena gak tau apa yang mau dibuat dan sekarang udah paham bahkan gak ada takut-takutnya lagi untuk ngadepin hari esok ya dan tetap semangat buat ibu sama bapak ya selamat menikmati 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 selamat menikmati